Hai teman-teman Assalamualaikum welcome to my channel ketemu lagi dengan saya Desi Aging dengan saya terus akan kongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi tumis bengkuang kacang bete sama undang ini makinnya simple tapi rasanya enak banget teman-teman murah nah disini bahan-bahannya udah saya sediakan setengah jadi seperti yang kalian lihat disini saya punya kacang mente ini kacang mentenya udah saya rebus satu menit dan udah saya tiriskan udah saya keringkan ya temen-temen jadi ini tinggal goreng lalu disini saya punya satu bungkus udang yang sudah dikupas kulitnya ini udang prozen lalu ada setengah buah bengkuang ini bengkuangnya udah saya kupas dan saya potong kotak-kotak lalu ada tiga siung bawang putih yang sudah saya memarkan atau digeprak ya temen-temen sekarang kita mau goreng kacang mentenya temen-temen kita panaskan dulu minyak kita tunggu sampai dengan minyaknya agak hangat setelah minyaknya hangat ini lalu kita masukkan kacang mentenya kita goreng menggunakan api kecil ya temen-temen jangan menggunakan api besar jadi cara menggoreng kacang mentenya ini kita rebus air setelah airnya mendidih lalu kacang kacang mentenya kita rebus selama dengan satu menit atau beberapa detik aja ya temen-temen setelah itu diangkat dikiriskan dan dikeringkan tunggu sampai dengan kacang mentenya agak sedikit tepap yang pasti jangan basah ya temen-temen setelah itu baru kita goreng sambil diaduk aja biar putihnya itu merata kalau udah setengah kuning seperti ini temen-temen ini kacang mentenya kita angkat dan kita tiriskan sekitar untuk beberapa detik aja oh ya temen-temen sambil nonton video saya yang baru hadir ataupun yang baru bergabung mohon dukungannya dengan cara like comment subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah kita angkat untuk beberapa detik ya temen-temen setelah kita tiriskan selama beberapa detik lalu lanjut lagi kita goreng kita goreng sampai dengan agak kekuningan ya temen-temen jangan terlalu kuning jadi kalau agak kekuningan nanti setelah dia dingin atau hangat ya temen-temen kacang mentenya itu hasilnya itu bagus ya temen-temen jadi nggak goreng selama dengan tenang-temen kacang mentenya itu telah kita goreng-goreng sebentar lalu ini kita angkat kita tiriskan sehingga kita kurangin biasa benar-benar setelah minyaknya kita kurangin lalu disini kita tulis bawang kubi yang sudah saya memakan ini sampai dengan agak sejuk setelah itu kita tambahkan bengkuang yang sudah saya kocok kotak-kotak selanjutnya kita tambahkan bengkuang yang sudah kita goreng sebentar tadi kita tumiskan selanjutnya oh iya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir menjemput video saya yang selalu semoga kebaikan panasnya selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rohkan alami nah kalau udah seperti ini teman-teman tadi kita saya tambahkan seperempat saya coba sampai kalju bubuk dan sejuk jarang lalu disini saya tambahkan juga secukup juga kecil aja ya teman-teman biar gak berlalu ada ada manis-manisnya gitu ya teman-teman biar lebih enak setelah itu kita tambahkan sedikit aja air biar mingkinya biar gak gosong aja ya teman-teman biar gak terlalu kita masak selama dengan satu atau dua menit aja nah kalau udah seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman ini kalau menurut saya ini rasanya udah pas banget manis-manisnya setelah itu kita tambahkan cacang mingkir yang tidak saya boleh pakai setelah kita tambahkan cacang mingkir seperti ini langsung aja kita masukkan api kontor kita angkat kita masukkan ke diri saja dan sudah siap untuk bisa dimakan nah ini tumis penguang kacang mingkir sama udang itu simple banget dan gak pakai ribet rasanya itu enak banget teman-teman ini bisa juga buat cembilan gitu aja juga apa itu namanya digantuk gitu aja enak teman-teman dinikmati sama buat menu makan sama nasi angin juga enak banget nah seperti inilah hasilnya tumis penguang udang kacang mingkir terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di next video dengan resep yang baru terima kasih